Hai, selamat menikmati bagaimana bangunan itu selanjutnya Hai berduaan ye Romy and Yuli soromantis pada kemana nih burung-burungnya nih kok nggak ada lagi Oh di sana burung itu tuh banyak berenang-berenang 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 kita menuju masih menuju ke restoran Minangkabau pemirsa maker tercinta sejagat raya nih banyak burung nih cuacanya lagi indah sekali hari ini Masya Allah indahnya cuaca hari ini nggak panas nggak dingin anginnya juga enak spoy-spoy Oh nikmat apalagi yang kau dustakan ikan lihatin ikan banyak kecil-kecil di dalam ombaknya besar indah ya makar 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 mana tuh ada yang bunyi Oh di sana sana bunyi kan lagi tuh kecil-kecil tapi mataharinya nggak ada itu masih kita di perjalanan menuju ke restoran Minangkabau makar eh tuh di sebelah sana tuh banyak yang jalan di sebelah sana itu makar mulai kelihatan restoran Minangkabau nya dari kejauhan rame itu di situ ada dua restoran satu restoran Belanda yang satunya lagi restoran Indonesia yang kecil tapi bentuknya itu bentuk Minangkabau yuk kita ikutin lagi kesana lebih dekat lagi ini penampakannya dari samping kita jalan pelan-pelan menuju ke tempat tujuan inilah restoran Minangkabau kebanggaan Rotterdam bangunan Indonesia yang ada di hutan kota salah satu hutan kota ya di Rotterdam banyak sekali hutan kotanya ini salah satu hutan kota ada restoran ini dan ini kabarnya sempat kebakar karena kering kali karena kan atapnya itu terbuat dari sirap gitu ya bukanlah dari genteng kicu makar yuk kita lebih dekat kita ikutin lebih dekat lagi banyak kalau di Sunda namanya Rametuk ya kalau di Indonesia namanya laron gitu eh bukan ya yang terbang-terbang gitu kalau di sini namanya itu tandanya itu mau ada apa enggak bakalan hujan gitu cuaca akan cerah dan bagus gitu makar nih semakin dekat ini dari samping semakin dekat penampakannya kalau lebih jelas sih dari jauh ya kalau dari samping jadi lebih harus lebih tinggi ngambilnya gicu tuh banyak yang minum-minum makan siang di teras itu restoran Belandanya kalau restoran Indonesia nya bukanya jam 12 dan jam 12 siang di sini sini tuh ini cuma kecil doang restoran Indonesia nya mah pernah makan di sini juga tapi ya Indonesia nya Indonesia Belanda gitu jadi nggak begitu otentik ini dia restoran bangunan Minangkabau yang ada di hutan kota Rotterdam jadi semuanya untuk makar yang ada di Indonesia berbanggalah memiliki bangunan Minangkabau yang unik dan masih banyak lagi bangunan-bangunan unik seperti rumah Kalimantan ini rumah gadang apa gimana ya makar ada yang tahu ini rumah gadang bukan ada bangunan Sunda yang khas dari bambu-bambu saung-saung tapi kalau saung ya harus begini juga itu ditutup ini karena kalau winter kan kalau winter kan apa namanya dingin gitu ini jadi ditutup ini gitu makar tadi lagi di jumlah videonya jadi kurang bagus nah ini yang udah di normalin lagi ini kameranya jadi bisa kebawa semua nih ya tadi tentang cerita bangunan Minangkabau ini ya ini yang sana tuh yang banyak yang duduk-duduk itu itu adalah restoran belandanya gitu jadi orang-orang Belanda tuh pada makan siang nah ini yang kecil ini yang nyempil ini restoran Indonesianya tapi rasanya masih kurang autentik ya disesuaikan dengan lidah Belanda bule karena yang datang kebanyakan memang orang bule gitu jadi kita berbangga hati ya memiliki bangunan Indonesia yang beraneka ragam dari rumah gadang rumah Kalimantan rumah Bugis dan masih banyak banget budaya Indonesia tak terhitung eh terhitung sih cuman banyak banget gitu kan dari mulai bahasa budaya kuliner oh no my god my god my god my god my god my god is Belanda oke makasih sampai jumpa lagi di update maknya berikutnya jangan lupa saya mau minta subscribe deh sama komennya mau boleh mau di online juga dah daaah daaah